Dan untuk pembahasan kedua Kita akan membahas Tentang Perhitungan nilai gabungan Sesudah kawan-kawan mengetahui Sebaran nilai gabungan Dari para lulusan Lulusan SMP Atau MTS Paket P PKPPS Wustah Di seluruh Daerah istimewa Yogyakarta Kawan-kawan mungkin ada yang bingung Lalu nilai saya berapa? Ya Di rentang yang mana? Persayangannya gimana? Jumlahnya yang sama itu berapa? Nah Bagi yang kawan-kawan yang bingung Yuk kita belajar bersama Menghitung nilai gabungan Nah Ini admin sudah membuat Panduan Dan perhitungan Nilai gabungan Admin Mengacu kepada Ini ya Tanya jawab Yang dapat disimak Yang dapat diunduh Atau dapat dilihat Di web Dikpora tadi ya Dikpora.jogjaproof.go.id Menurut Dikpora Perhitungan nilai gabungan Yaitu adalah Jumlah rata Nilai raport Dikali 40% Ditambah jumlah nilai ASPD Dikali 55% Ditambah nilai akreditasi sekolah Kali 4 Terlebih dahulu Dikali 5% Ya Ini nilai gabungan Murni Seperti yang ada di Tabel ini Belum termasuk Pengacuan nilai Tambahan Prestasi Dan Mungkin Kawan-kawan juga bingung Bagaimana menghitung Rata nilai raport Nah Dari Dikpora juga Sudah memandu Bagaimana cara menghitung Rata nilai raport Yaitu Rata nilai raport Dihitung Dengan cara Menghitung Rata tiap semester Selama 5 semester Ya Ini dia Rata nilai raport Dihitung Dengan cara Menghitung Rata tiap semester Selama 5 semester Untuk nilai Pengetahuan saja ya Nilai pengetahuan saja Yang keterampilan Tidak dimasukkan Ya Hanya nilai pengetahuan Mappelnya Terdiri atas Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Dan ilmu pengetahuan alam IPA Hanya 4 itu saja Dan ini Adalah Perumusannya ya Perumusannya Ini raport Adalah Rata Dari 5 semester Dibagi 5 Rata Dan JNM Atau jumlah nilai Mappel itu Dari 4 Mappel Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika IPA Nah Berikut Berhitungannya Nah Yuk kita Menghitung Nilai gabungan Berdasarkan Acuan Dari Dikpura Dikpura Tadi ya Ini Admin Telah membuat Perhitungan Dari Excel Nilai raport Hanya nilai pengetahuan Saja yang dimasukkan Meliputi 4 Mappel Matematika Bahasa Indonesia Bahasa Inggris IPA Ini nilainya Contoh saja Contoh saja Jadi Nanti jika nilai Semua 100 Jika semua nilai Raport Itu 100 Nah Ini Oh ini Belum Sebentar Nah Ini dia Jika semua nilai Raport Mappel Itu 100 Maka Nanti nilai Raport Kali 40% Itu Paling Banyak Adalah 160 Ya Kawan-kawan 160 160 Ini Didapat dari mana Yaitu Jumlah nilai Mappel Persemester Ini dihitung Ya Ini dia Dihitung Sama Ini juga Dihitung Berasal dari Semester 2 Ini juga Oke Nah Nah Nanti Nilai Nilai Raport Itu Dihitung Dari Jumlah Nilai Mappel Persemester Ini dia Dibagi 5 Ya Ini dia Ngerufusnya Jumlah Nilai Mappel Tiap semester Dibagi 5 Perumusnya Ini Nanti 40% Diambil Dari Jumlah Nilai Raport Ini Dikali 40 Dibagi 100 Jadi Totalnya Untuk Nilai Raport Sebesar 40% Itu Nilai Maksimalnya 160 Dan Untuk Nilai ISPD Dapat Anda Simak Ya Kemarin Sudah Ada Pengumuman Dari Masing Sekolah Kawan-kawan Tentang Nilai ISPD Yang Telah Dicapai Jika Kawan-kawan Nilainya Maksimal Jika Kawan-kawan Benar Semua Itu ISPD 4 Mappel Itu Adalah 400 Ya 400 Sehingga Jumlah Nilai ISPD Sebesar 55 Perselnya Yaitu Ini 400 Dikali 55 Dibagi 100 Sebesar 220 Jadi Jumlah Maksimal Nilai ISPD 55 Persennya Yaitu 220 Begitu Dan Selanjutnya Untuk nilai Akredasi Sekolah Asal Nilai Akredasi Sekolah Asal Yang dimasukkan Adalah Yang bentuk Angka Bukan Bentuk Huruf Nilai Maksimalnya Jika Sekolahnya Bagus Itu 100 Akreditasinya Dan Nanti Nilai Bebotnya 5 Persennya Menurut Perhitungan Itu Dikali 4 dulu Dikali 5 Persen 100 Dikali 4 Dikali 5 Dibagi 100 Itu Maksimal Nilai Akreditasi Sebesar 5 Persen Yaitu 20 Ya Sehingga Jika Tidak Ada Nilai Gabungannya Nilai Gabungan Murni Jika Tidak Mempunyai Atau Tidak Mengajukan Nilai Prestasi Non Akademik Kemarin Ya Tanggal 5 Sampai 8 Juni Itu Ya Nol Jumlah Totalnya Nilai Gabungan Itu 400 Ini ya Didapat Dari nilai Rapor Sebesar 40% Ditambah Nilai ASPD Sebesar 55% Ini Dan Nilai Akreditasi Sebesar 5% Ini Ya Ini dia Perhitungannya Nanti Jika Kawan-kawan Kemarin Telah Mengajukan Mengajukan Nilai Prestasi Non Akademik Misalnya Dapat Poin 8 Nanti Jadinya Poin Maksimalnya Bisa 408 Ya Ini Admin Telah Buatkan Rumusnya Nanti Kawan-kawan Atau Bapak-Ibu Dapat Mendownload Ini Dalam Bentuk Excel Ya Microsoft Excel Atau Bisa Juga Dibuka Di WPS Office Ya Nanti Linknya Kami Sertakan Di Deskripsi Video Di bawah Ini Ya Begitulah Nah Cukup Sudah Pembahasan Kali Ini Mengenai Hasil Sebaran Nilai Gabungan Para Lulusan SMP Di Diy Tahun 2023 Yang Telah Dirilis Oleh Dinasti Pora Pada Tanggal 10 Juni Kemarin Ya Pembahasannya Dapat Kita Simak Tadi Dapat Dismak Sendiri Dapat Diunduh Di Link Nanti Kami Kasih Di Bawah Ini Dan Ini Juga Untuk Perhitungan Nilai Gabungan Aplikasi Ini Dapat Anda Download Atau Dapat Unduh Di Web Sekolah Linknya Ada Di Deskripsi Video Di Bawah Ini Demikian Pembahasan Kali Ini Kurang Lebihnya Admin Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Kata Atau Kurang Jelas Admin Mohon Maaf Admin Undur Diri Berjumpa Lagi Di Kesempatan Yang Akan Datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Bawahmatullahi Bawahmatullahi Bawahmatullahi